Hai sahabat cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Petani dan anak-anaknya Anak-anak petani bekerja keras menggali tanah untuk mencari harta karun. Seorang petani yang amat tajir, merasa tak mau hidup terlampau lama lagi, memanggil anak-anaknya di samping ruang tidurnya. Anak-anakku, perhatikanlah apa yang akan aku katakan kepada kalian. Bersama argumen apapun, jangan sampai sempat jual tanah yang jadi milik keluarga kita, selagi sekian banyak generasi. Lantaran di tanah ini, tersembunyi harta karun. Aku tak tahu di mana letaknya, namun harta tersebut ada di sini. Carilah harta tersebut, sekuat tenaga, dengan kuat menggali, dan jangan sampai lewatkan sejengkal tanah yang tak tergali. Sang petani selanjutnya wafat, dan tak lama sesudah penguburannya, anak-anaknya mulai kerja menggali tanah tersebut. Bahkan, sudah selesai pun, mereka masih melakukannya hingga berulang dua atau tiga kali. Tak ada satupun emas tersembunyi. Namun, di waktu masa panen, kantong dan pundi-pundi duit mereka penuh bersama keuntungan panen yang teramat agung dibandingkan bersama tetangga-tetangga mereka yang lain. Kepada hasilnya, mereka jadi sadar bahwa harta karun yang disebutkan oleh ayah mereka yakni ketajiran dari hasil panen yang berlimpah dan kerja keras mereka sebenarnya yakni adalah harta karun tersebut.